Assalamu'alaikum pemirsa, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Anda dan keluarga. Beliau adalah seorang laki-laki yang memiliki dua cahaya. Beliau merupakan salah satu sahabat yang jika kita menelusuri kehidupannya, niscaya terhiruplah semerbak wangi dari sifat malu, tawadu, kedermawanan, kemurahan hati, dan rasa takut kepada Allah. Usman tewas dibunuh dalam sebuah pengepungan oleh rakyatnya sendiri, dan dalam kisah wafatnya ini, begitu banyak pelajaran yang bisa diambil, dan tentu saja akan menjadi durasi yang sangat panjang. Sebelum itu, di video kali ini, kita akan mengenal dan berkisah tentang manusia terbaik nomor tiga setelah Rasulullah. Beliau adalah Usman bin Afan, yang garis nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada jalur Abdu Manaf. Ia lahir enam tahun setelah peristiwa fiil, tentara gajah yang ingin menghancurkan kabah. Ia berwajah tampan, berkulit bersih, jenggotnya lebar, dan berpundak besar. Pada zaman jahiliah, Usman tidak pernah bersujud kepada berhala sekalipun, tidak pernah berbuat keji, dan tidak pernah menzolimi orang lain. Beliau dulu merupakan orang terbaik di kaumnya. Seorang yang dihormati, hartawan, sangat pemalu, tawadu, dan santun. Sewaktu di masa jahiliah, Usman sedih lantaran mendengar bahwa Muhammad menikahkan Rukoyah dengan Utbah bin Abi Lahab. Usman sedih karena ia mengharapkan meraih akhlak Rukoyah yang luhur dan nasab keturunan yang mulia. Akhirnya ia pulang ke rumah dengan kesedihan di hati. Ia bertemu dengan bibinya Sukda binti Kurois, seorang wanita yang cerdas, cerdik dan berumur. Seketika sedihnya reda, tatkala bibinya menyampaikan berita bahwa akan muncul seorang nabi. Nabi yang akan membatalkan penyembahan kepada berhala dan menyeru agar beribadah hanya kepada Allah yang satu. Lalu bibinya mendorong Usman agar mengikuti agama nabi ini. Lalu ia berjalan sambil merenungi ucapan bibinya itu. Di jalan ia bertemu dengan Abu Bakar, lalu Usman menceritakan apa yang disampaikan oleh bibinya. Lalu Abu Bakar berkata, demi Allah bibimu telah berkata benar kepadamu. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu telah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya kepada manusia seluruhnya dengan membawa petunjuk dan kebenaran. Usman bertanya, siapa dia? Dia adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalif. Jawab Abu Bakar. Lalu Usman bertanya kembali, apakah dia asodikul amin? Abu Bakar berkata, benar, dialah orangnya. Lalu mereka berdua menemui Rasulullah. Unan bercerita, demi Allah begitu melihat nabi dan mendengar perkataannya, aku langsung merasa tentram. Aku pun membenarkan risalahnya, kemudian aku bersyahadat. Unan bin Afan termasuk As-Sabikum Nal Awalun. Orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam. Ia menikahi putri Rasulullah Ruqoya sebelum kenabian. Namun Allah berkehendak, Ruqoya wafat di sisinya ketika malam peristiwa Perang Badar. Unan diizinkan Rasulullah untuk tidak ikut perang karena merawat istrinya. Dan datangnya berita kemenangan kaum muslimin pada Perang Badar adalah saat di malam ia menguburkan Ruqoya. Kemudian Rasulullah menikahkan putrinya Umu Kulksum dengan Usman, yang kemudian sudah menjadi kehendak Allah. Umu Kulksum pun juga wafat di sisinya pada tahun ke-9 Hijriah. Karena itu dia disebut Dunuroin. Ia adalah seorang sahabat yang mengumpulkan dan menghimpun Al-Quran yang ternyata ada tujuh logat dari segala penjuru. Lalu ia memerintahkan Zaid bin Sabir, Abdullah bin Jubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris untuk menyalinya dalam bentuk mushaf. Lalu ia berkata kepada tiga orang Kurois, mereka adalah Abdullah bin Jubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman. Jika kalian berbeda dengan Zaid bin Sabir, maka tulislah dengan bahasa Kurois. Setelah disalin dan distandarkan bahasanya, ia memulangkan mushaf kepada Hafsoh berikut dengan hasil salinannya, dan juga mengirim ke berbagai wilayah. Kemudian Usman meminta mushaf selain itu dibakar. Diceritakan suatu hari Usman bin Afan pernah marah kepada pembantunya, lalu menjewer telinganya sampai kesakitan. Tidak lama setelah itu, Usman memanggil kembali pelayan itu, dan Usman memintanya untuk membalas menjewer telinganya. Namun pelayan itu menolak, lalu Usman kembali memintanya dengan tegas, sehingga pelayan itu pun melakukannya. Unan berkata, lebih keras lagi, karena kisos di dunia lebih ringan daripada kisos di akhirat. Setelah wafatnya Umar, masa khilafah diamanahkan kepada Usman bin Afan. Dimana disana kaum muslimin merasakan ketenangan, anugerah dari Allah kemudian karena perjuangan yang dilakukan mereka, para sahabat yang telah dahulu menghadap Allah. Jatah mengalir, Rizki berputar, musuh ketakutan, hubungan manusia berlangsung baik, harta melimpah ruah, dan tidak ada seorang muslim pun yang takut dengan muslim lainnya. Subhanallah, sungguh hatinya begitu turus sampai-sampai ia berwasiat, berpesan kepada orang-orang, kelak akan ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Jika itu terjadi, maka bersabarlah. Dulu pedang disarungkan kepada pemeluk Islam. Namun mereka menghunusnya untuk diri mereka sendiri. Demi Allah, aku melihatnya sebagai pedang yang terhunus hingga hari kiamat. Ternyata firasat Usman ini terjadi. Mulailah muncul para pembangkang dan orang-orang fasik. Singkat cerita mereka melakukan pengepungan kepada Usman. Dan saking begitu penuhnya kasih sayang Usman, Ia melarang para sahabat yang menjaganya untuk menumpahkan darah. Semoga Allah menolong kami untuk membahas kematian Usman yang tragis di video-video selanjutnya. Setelah mendapatkan referensi yang kredibel, insya Allah. Keutamaan Usman bin Afan begitu banyak. Namun di akhir video ini, kita akan menyimak satu di antara begitu banyak keutamaan Usman. Dari Aisyah Rodiaullahu Anha bahwa ia berkata, Rasulullah SAW berbaring di rumahku dalam keadaan membuka kedua paha atau betisnya. Ketika Abu Bakar meminta izin untuk masuk, maka beliau mengizinkannya dan beliau tetap dalam keadaan demikian lalu mereka bercakap-cakap. Kemudian Umar meminta izin untuk masuk, maka beliau mengizinkannya dan beliau masih dalam keadaan demikian lalu beliau bercakap-cakap. Kemudian Usman meminta izin untuk masuk, maka beliau duduk dan merapikan pakaiannya lalu ia masuk dan beliau bercakap-cakap. Ketika Usman telah keluar, Aisyah mengatakan, Abu Bakar masuk, tapi engkau tidak beranjak dan tidak menghiraukannya. Kemudian Umar masuk, tapi engkau tidak beranjak dan tidak menghiraukannya. Kemudian Usman masuk, maka engkau duduk dan merapikan pakaianmu. Beliau menjawab, tidakkah aku merasa malu kepada seorang yang para malaikat malu kepadanya. Dikisahkan juga, apabila Usman bin Afan berdiri di suatu kubur, ia menangis hingga jenggotnya basah. Maka ditanyakan kepadanya, engkau mengingat surga dan neraka tapi engkau tidak menangis, sedangkan engkau mengingat kubur dan engkau menangis. Ia menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Jika ia selamat darinya, maka setelahnya lebih mudah. Dan jika ia tidak selamat darinya, maka setelahnya lebih berat lagi. Ia melanjutkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun, melainkan kuburlah yang lebih mencekam.